Oke teman-teman kembali lagi bersama saya dan kali ini saya akan berikan sebuah video tutorial singkat bagaimana cara mengatasi game yang nge-lag part berapa nih, part 9 ya kalau nggak salah dan di part 9 ini intinya kita akan mencoba men-setting game dari aplikasi VGA bawaan kalau misalnya AMD itu gaming evolve, kalau misalnya Nvidia adalah GeForce Experience cuman disini saya ngingetin aja dari awal nih, saya cuman nunjukin yang Nvidia-nya karena saya nggak punya VGA AMD langsung aja kita mulai tutorialnya, tapi sebenernya sama aja kok, kalau misalnya kalian ngerti ya sama aja sih, dan disini gamesnya ada game apapun, game-game yang terinstall di komputer kalian pasti setiap game yang ada di komputer itu beda-beda, nggak mungkin sama ya, dan disini ada scan for games kalau misalnya kalian install game terus nggak ada disini, ya baru install game, nggak ada, ya kalian cukup scan for game aja dan ininya apa sih, ini ada kesini aja langsung lah to the point aja disini, ada current, jadi current ini adalah settingan yang sekarang saya pakai dan yang optimal, jadi optimal itu yang bagus untuk PC atau komputer kita atau laptop mungkin nah optimal ini ya biar agak nge-lag, biar agak fps drop, atau mungkin fps-nya biar agak kecil gitu kan saya juga punya ini, punya sedikit cerita nih ya temen saya, dia setting PUBG sendiri ya kan, setting PUBG sendiri nge-lag pak giliran setting pakai GeForce Experience-nya ini jadi lancar gitu kan, ya lumayan sih 60 mah dan disini sebenernya kalian mau setting optimal atau quality mungkin bisa, disini lambang OBEK ini cuman ya kalau quality ya bakal makan spek yang tinggi juga ya, optimal itu ya biar pas gitu, jadi biar apa sih kayak istilahnya fps-nya itu nggak naik turun-naik turun gitu kan, biar stabil atau biar 60 mungkin, ya mungkin begitulah dan disini ada quality, kalau misalnya kalian kesiniin quality-nya, nanti kalian bakal ini bakal tinggi ya, cuman ya makan banyak spek itu kalau misalnya ini kan optimal nih, kalau misalnya kalian yang lebih kecilnya lagi, ya kan, nanti bakal ininya off itu, bakal begitu-begitu-begitu dan nanti kalau misalnya kalian apply, jadi fps-nya makin tinggi, kalau misalnya optimal itu ya paling 60-an atau mungkin 30 ya, tergantung dari spek juga kalau misalnya performance-nya ini mungkin dari yang 30 bisa jadi 45 atau mungkin dari yang 60 bisa jadi 70 atau 65 mungkin ya dan kita apply saja, bisa saja disini kita apply dan disininya kita, oh ini setting yang udah ini, yang disini saya juga mau nyobain lagi Rise of the Tomb Raider ya, disini saya settingnya apa nih medium, ini yang optimal ya kan, kalau yang kurangnya itu ya sekarang tuh kayak hampir high sama ultra gitu, saya cuma dapat 25 fps-nya 25-30, kalau misalnya ini, kalau optimal kayaknya sih bisa dapat lebih itu lagi, apalagi kalau misalnya kalian yang bukan optimal, tapi kalian tinggal pilih yang paling kecil pak ya, kita apply aja, cuman disini saya gak mau apply karena saya gak mau ganti settingnya, dan ya cukup segitu doang sih tutorialnya, ya kalian cukup optimize aja gamenya jadi intinya optimize itu untuk mengoptimisasi kalian sama spek kalian, speknya biar pas gitu ya sama gamenya, fps-nya biar gak turun, fps-nya biar gak kecil, dan ya walaupun setting bawaan gitu kan setting bawaan, ya biasanya setting bawaan itu fps-nya selalu gede, tapi gak selalu juga sih, tergantung spek juga, dan jadi cukup segitu doang tutorialnya, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe seperti biasa, nama saya Ri dari Tutorial Bekasehat, dan thanks for watching, bye bye sub indo by broth3rmax